untuk attract, untuk engage baru kemudian untuk delight dan kita bisa hard selling disitu oke, yang keempat, enrich setelah kita enrich kita ketemu nih ide topiknya apa aja kemudian untuk attract getlinenya itu kita bisa enrich di mana kontennya itu adalah konten untuk mengidentify dan attract prospeknya di mana dia light nggak terlalu spesifik cukup general dan fokusnya lebar tidak tentang produk secara format kita bisa pakai misalnya artikel, sosial sosial media, video, infografik di engage kita coba lagi nih tanemkan lagi lebih spesifik terkait solusi kita kita jawab lebih detail lagi inquiry-inquiry yang muncul kita touch lagi mereka kita fokus ke solving problemnya mereka dengan kita perkenalkan kita perkenalkan konteks produk atau service yang kita tawarkan nanti itu bisa pakai simulasi kita bisa pakai webinar juga bisa podcast, e-book, white papers, jurnal gitu kemudian untuk delight delight kita benar-benar kita udah bisa mencari mana sih yang prospek berprospek banget untuk bisa kita convert ke sales di mana kita lebih detail lagi terkait produk centricnya kita produk kita kita lebih spesifik lagi terkait kontennya untuk bisa solving problem dengan cara misalnya kita kasih tutorial video kita kasih kayak Bang Andi itu dia sering-sering ada tutorial untuk 4 point gitu ya bisa kita pakai seperti itu ada kita bikin webinar webinar atau workshop by invitation only free gitu terus kemudian pro bono consulting kalau coaching bisa pakai pro bono coaching dulu itu untuk kandidat-kandidat dari customer yang berprospek banget untuk bisa kita convert ke sales kita sebenarnya bikin funneling juga disini karena kita gak akan ketemu pertama kali ketemu baru kedua kali langsung kita tawarkan langsung ke produk kita attract dulu building bangun relationship dulu bangun trust baru kita bisa lebih gampang untuk masuk ke produk yang keempat yang ini contoh yang tadi dari si topik-topiknya si kevin saya mapping di masing-masing format how to use our advanced template feature kita bisa bikin online macro learning jadi bikin workshop online yang itu free untuk undangan-undangan yang yang kita seleksi kita bisa lihat mana sih yang berprospek banget kemudian kita juga bisa tambahkan key key message selain apa sih yang bisa kita tambahkan disitu itu cara kita memperkaya topiknya nanti ini baru sekedar ide topiknya ide formatnya ide konsepnya oke yang dari satu persona aja kevin kita bisa dapetin sekitar berapa tadi bisa sekitar kalau saya bisa sekitar 4 4 3 bisa 11 item 11 topik untuk 1 persona aja sementara yang tadi saya punya ada 4 persona katakanlah 10 deh 1 persona itu ada 10 topik 4 persona kita udah punya 30 topik sebenarnya banyak banget cuman topik mana yang perlu kita deliver duluan kita bisa bikin konten roadmapnya dengan cara kita pake scoring untuk cost automation apa sih yang sebenarnya pengen kita omongin disitu ini kesimpulannya atau call to actionnya jadi worth banget loh investasinya kalau diaplikasikan ke use case yang bener seberapa penting sih cost automation ini bagi user topik ini kemudian seberapa gede unique value yang kita tawarkan terkait topik tersebut persona rating kita ambil dari yang step 1 kemudian priority ratio yang paling paling gede bobotnya itu di persona rating saya kasih bobotnya 2 seberapa penting untuk persona tersebut saya kasih bobot 1,5 kemudian unique value saya kasih bobot 0,75 dari situ nanti kita akan ketemu priority ratio yang paling besar itu yang akan kita kembangkan duluan jadi bertahap juga kita develop kontennya bertahap setelah kita punya list of priority dari roadmap ini next stepnya tentu saja adalah konten development dan nantinya konten delivery yang to be honest tidak akan kita bahas di sesi yang singkat ini jadi kalau kita recap yang pertama itu kita identifnya dulu persona yang terlibat di dalam journey lingkaran pembelian dari produk atau solusi kita yang kedua kita tentukan aimnya tujuannya kita pengen persona itu ngapain sih ke produk kita beli produk merekomendasikan produk gitu terus yang ketiga kita mapping ke stage nya dia ada di attract engage atau delight dari situ baru kita brainstorm idenya apa di attract apa di engage apa di delight apa yang keempat kita go through lagi formatnya apa sih kita perkaya kita akan deliver itu dengan format apa format podcast kah webinar kah infografis kah atau artikel kah marketing marketing format bisa banyak banget terima kasih Terima kasih.